Profil dan biodata Welber Jardim, pemain muda keturunan yang bisa membela timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Welber Jardim sukses menarik perhatian para pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, pemain muda keturunan Indonesia satu ini tengah diisukan akan segera memperkuat timnas Indonesia U17. Lalu siapa pemain keturunan Indonesia yang kini tengah berkarir di Brazil bersama Sao Paulo tersebut? Pemain keturunan Indonesia-Brasil satu ini memiliki nama lengkap Welberlie Scott de Halim Jardim. Diketahui jika pemain berusia 16 tahun itu lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 25 April tahun 2007. Jardim mendapatkan darah keturunan berhasil dari sang ayah, Elisangelo de Yesus Jardim. Perlu diketahui, ia merupakan pesepak bola profesional yang sempat membela beberapa klub di Kalimantan. Sedangkan sang ibu, Liliana Halim merupakan warga negara Indonesia. Pernikahan mereka menghasilkan anak yang bernama Welber Jardim. Elisangelo telah memboyong Jardim ke Brazil saat usianya masih 5 tahun. Bakat sepak bola Jardim ternyata telah terlihat sejak dini. Ia sempat mengikuti berbagai seleksi klub sepak bola di negeri Samba. Pada usia 10 tahun, Jardim dipanggil untuk memperkuat klub Palmeiras U10. Meski usianya masih terbilang sangat muda, Jardim telah menorehkan tinta emas di dunia sepak bola. Di tahun 2019 ia sempat memenangkan 3 kompetisi seperti Gotia Cup Swedia, Dana Cup Denmark dan Piala Adidas Madewis Prancis. Atas prestasi dan gaya permainan hebatnya itu tak salah jika media lokal berhasil menjuluki Jardim sebagai Neymar dari Indonesia. Jika Jardim jadi memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 bukan tidak mungkin ia akan diduetkan dengan para penyerang muda lainnya macam Arhan Kakaputra maupun Muhammad Nabil Ashura.